Intro Halo semuanya, kembali lagi di berbagi resep masakan Video kali ini aku mau buat terong balado dengan rasa yang spesial banget Mau tau cara buatnya seperti apa yuk intif videonya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat resep terbaru dari berbagi resep masakan Bahan-bahan yang dibutuhkan disini ada setengah kilo terong Isi 3 atau tergantung dari terongnya bisa juga isi 4 Lalu ada bumbu yang dihaluskan, ada 3 siung merah 20 cabai merah keriting atau teman-teman bisa juga dicampurkan dengan cabai rawit 1 buah tomat Nanti ini kita haluskan semua ya teman-teman Dan ada juga terimedan yang sudah digoreng Garam dan kaldu bubuk secukupnya 1 sendok teh kecap manis Cara buatnya seperti apa yuk intif videonya Langkah pertama disini yang pertama itu cuci dulu telnya Kemudian dipotong sesuai selera Atau teman-teman bisa juga potong panjang seperti ini yang aku potong Tanpa kulitnya itu dibuang ya Potong semua sampai habis Terima kasih telah menonton! Lalu bumbu-bumbu yang akan dihaluskan Masukkan 3 siung bawang merah Lalu tomat Dan juga cabai merah keriting atau cabai rawit Untuk tingkat kepedasan disesuaikan dengan selera teman-teman aja Tambahkan sedikit minyak untuk mempermudah menghaluskan bumbunya Atau bisa juga diganti dengan air Nah ini kita haluskan Seperti ini yang sudah halusnya Sekarang kita mau menggoreng terong Panaskan kira-kira 200 ml minyak Sampai panas Kemudian goreng terong Dengan kulitnya itu di dasar wajahnya Teman-teman di rumah seperti ini Jadi kulitnya itu aku taruh di bawah Karena mudah banget Tidak perlu ngebalik lagi Jadi teman-teman goreng sampai terongnya ini layu Nanti tinggal tutup aja Paket tutup penggorengan atau tutup panci Atau pokoknya ditutup aja ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Lalu kita memenumis bumbu baladonya Panaskan minyak kira-kira 1 sendok makan saja Atau disesuaikan dengan selera Kemudian tuangkan bumbu balado yang sudah dihaluskan tadi Kemudian tumis sampai layu ya teman-teman Atau sampai harum Akhirnya sampai kering lah ya Pokoknya tidak ada airnya Nah seperti ini masih ada airnya Kemudian Nah ini sudah mau hampir agak kering ya teman-teman Tambahkan garam dan kaldu bubuk secukupnya Satu sendok teh kecenis dimasukkan juga Aduk-aduk agar semua tercampur rata Kalau sudah seperti ini Tambahkan teri Kita bagikan ya teman-teman Sebagian dicampurin ke sambelnya Atau ke bubuk baladonya Nanti sebagian lagi ditaburin di atas Aduk sampai tercampur rata Dan sesekali diicip Kurang apa Kurang gurih Atau kurang asih Teman-teman bisa tambahkan kaldu bubuk Atau garam Atau bahkan kecap manis Kita bisa tambahkan lagi Masukkan terang yang sudah digoreng tadi Seperti ini Aduk-aduk Sampai terong dan bumbu baladonya ini Semuanya berbaur atau tercanta Dan ini sudah jadi Tamburi dengan tari medan Yang dibagi dua tadi Di atasnya Nah ini dia teman-teman Terong baladonya spesialnya Mudah kan cara buatnya Sampai disini dulu resep Dari resep masakan Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan juga tombol lonceng Supaya teman-teman dapat update Terbaru dari berbagai resep masakan Sub indo by broth3rmax